Baik pemirsa memasuki berita yang pertama, 900 santri TPK di Pekalongan mengikuti Festival Anak Soleh Indonesia ke-14. Bagaimana kemeriahan acaranya? Simak liputannya berikut ini. Agama merupakan fondasi terpenting dalam pendidikan karakter anak. Namun saat ini inilah inilai agama Islam mulai mengalami perubahan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak anak usia dini 3 hingga 6 tahun yang kecanduan game daring sehingga binat belajar menurun. Padahal di usia tersebut anak akan cenderung meniru apa yang dilihat sehingga memerlukan pengawasan yang serius. Guna mendukung terciptanya generasi islami, Badan Koordinasi LPK Kota Pekalongan menggelar Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI ke-14 tingkat Kota Pekalongan dengan membuka berbagai macam cabang lomba. Festival Anak Soleh Indonesia Kota Pekalongan ke-14 ini cukup meriah, terbukti lebih dari 900 santri dari tingkat Taman Pendidikan Al-Quran sekota Pekalongan beradu bakat di beberapa cabang lomba dalam Festival Anak Soleh Indonesia ke-14 Kota Pekalongan yang diselenggarakan di halaman TPK Baitul Mu'minin Kuripanlor. Hal itu diungkapkan Ustadz Fakihuddin Ufar, Ketua Badan Koordinasi LPK Kota Pekalongan saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia ke-14 tingkat Kota Pekalongan. Ustadz Fakihuddin menambahkan bahwa sudah banyak santri TPK Kota Pekalongan yang bisa maju ke tingkat provinsi dalam ajang Festival Anak Soleh Indonesia guna mewakili kota tercinta Kota Pekalongan. Alhamdulillah ini pelaksanaan Festival Anak Soleh tingkat Kota Pekalongan yang ke-14 Alhamdulillah berjalan dengan lantar, ini baru saja pembukaan, ini diikuti oleh sekitar 900-an sandri TPK sekota Pekalongan Ada yang dari kelompok TK Al-Quran, kelompok aman pendidikan Al-Quran, dan kelompok ta'limun quranil aulat, semua kita sekitar 100-an. Untuk cabang lombanya apa saja sih Pak? Lombanya ada ceramah, gama, kemudian ada kaligrafi, ada cerdas cermat, kemudian kartil, dan masih ada lagi yang lain. Ada berbagai macam cabang lomba, ada lomba kaligrafi, lomba mewarnai, lomba cerdas cermat Al-Quran, lomba hitobah atau pidato, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari cabang lomba tersebut para peserta akan merebutkan juara 1, 2, dan 3, serta juara 1 berhak maju ke Festival Anak Soleh Indonesia tingkat Jawa Tengah untuk mewakili kota Pekalongan. Seif Robani, Batik TV melaporkan.